Sebuah bunga tidak berpikir untuk bersaing dengan bunga di sebelahnya. Tugasnya hanya mekar di saat yang tepat. Karena itu saudara jangan pernah membandingkan diri saudara dengan yang lain. Bunga saja loh gak pernah membandingkan dirinya dengan bunga yang lain. Saudara, hidup kita tidak perlu sibuk membanding-bandingkan. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita bisa mekar, bisa harum bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Apa sih dampak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain? Saya menemukan ini saudara, dampaknya yang pertama akan muncul rasa minder yang berlebihan. Kalau saudara sering membandingkan diri dengan orang lain muncul rasa minder. Yang berikut, yang kedua merasa kurang diakui. Yang ketiga, menganggap hidup tidak adil. Kenapa? Membanding-bandingkan. Dan dampak yang selanjutnya adalah kesehatan mental kita jadi terganggu. Kita lebih sulit berkembang. Selalu mengalami kekurangan. Menimbulkan rasa cemas. Ini dampak-dampak daripada kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bisa saja membandingkan diri kita dengan orang lain. Walaupun dampaknya banyak tidak baiknya. Namun Kristus tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Karena tidak ada yang sebanding dengan Kristus. Hanya Yesus yang setia. Yang mampu menepati janjinya. Hanya Yesus yang peduli. Detil hidup kita. Hanya Yesus yang layak terima pujian. Hanya Yesus yang layak terima pengagungan. Hanya Yesus yang layak terima penghormatan. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain nama Yesus Kristus. Tepuk tangan buat tunis kita.